Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa, mantan narapidana narkoba Tega mencabuli lima putri kandungnya lantaran lama pisah ranjang dengan sang istri. Ya, pencabulan terjadi sejak Oktober tahun lalu hingga Januari 2021. Mantan narapidana narkoba ini dibekuk polisi lantaran aksi bejatnya mencabuli lima putri kandungnya yang masih di bawah umur. Pria yang berprofesi sebagai penarik becak motor ini dilaporkan istrinya ke Polres Tabes Medan pada 11 Februari lalu. Pelaku mengaku tidak mampu menahan nafsunya lantaran sudah lama pisah ranjang dengan istrinya. Motifnya ya tersangka ini melihat anak-anaknya tidur malam bersama dengan dia itu apa ya, nafsu birahinya naik karena istrinya juga sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020. Kasus ini terungkap setelah para korban mengadukan pencabulan kepada ibu mereka. Aksi bejat ayah kandung terhadap kelima putrinya sudah berlangsung sejak Oktober 2020 lalu hingga Januari 2021. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharhat, AINews, melaporkan.